Kalaupun Tiara ingin menjatuhkan Mama, seharusnya Mama sekarang sudah di dalam penjara, bukan di sini. Buruk sama Tiara. Kamu emang tahu Tiara itu bersaksi soal apa? Waktu itu kita akan juga bersaksi semuanya, kan, Ma? Ada kamu, Papa, Tiara, Rangga. Tapi kenapa? Itu semua karena kamu yang mengambil Tiara secara paksa. Tapi sekarang kamu malah menyalahkan dia. Papa itu mau belain siapa sih? Katanya belain Mama. Tapi sekarang menyerang balik Mama. Yaudah, terserah Papa mau ngomong apa. Kalau nanti sampai anak-anak pergi dari rumah ini, Papa sendiri juga akan susah untuk memumpulkan mereka ke sini lagi. Si Tiara itu nggak perlu datang ke sini. Permisi, Bu. Tadi saya udah menghubungi Pak Rangga. Tapi beliau kayaknya masih sibuk, Bu. Katanya sih beliau ada urusan keluarga. Urusan keluarga? Iya, Bu. Kemana dia? Ke rumah Bukarinam. Sayang banget ya. Padahal saya bener-bener mau kasih surat ini untuk Rangga. Maaf, Bu. Ibu juga harus memperhatikan gimana reaksi Pak Rangga semalam sama Ibu yang udah menolak untuk membuat PT bersama dengan Ibu. Saya udah memperhitungkan semuanya, Ko, Vin. Tapi kan, Bu. Kalau Ibu tetap memberikan surat ini ke Pak Rangga, itu sama aja Ibu udah mengungkapkan hubungan yang Bu Widya dan Bu Kaisya miliki selama ini. Dari dulu juga sebenarnya saya nggak ada niat menutupi kalau saya punya hubungan sama Bu Widya, Vin. Tapi saya hanya mau tahu seberapa sih kedekatannya Rangga dengan Pak Brahma dan Ibu Karina. Kamu kan tahu, Vin. Kecelakaan yang menimpa Bu Widya menurut saya masih janggal. Dan saya punya pikiran kalau ini semua ada hubungannya dengan Pak Brahma dan Ibu Karina. Saya memang belum punya buktinya sekarang. Makanya saya minta kamu untuk cari informasi di situ. Ya, Pak. Ya udah. Kalau gitu tolong kamu siapin mobil ya. Baik. Saya permisi dulu. Pak, sebenarnya kita mau ngapain sih? Ngumpul-ngumpul kayak gini. Iya, Pak. Apa yang mau dibicarakan? Sebenarnya yang mau bicara itu Mama. Bukan Papa. Ya, tapi Mama yang sendiri malah masuk. Ya, Papa cuma ingin semuanya denger apa yang terjadi sekarang ini. Sebagian beberapa pegang saham di perusahaan itu akan menuntut Mama kalian. Apa alasannya, Pak? Mereka menganggap Mama kamu itu berbohong. Mama kamu nggak bisa mempertahankan omset dan keuangan perusahaan. Itu yang terjadi. Baguslah. Masih ada yang bisa berpikir jernih. Ini sih sejalan dengan pemikiran Radin. Radin udah menduga kok ini bakal terjadi. Tapi, Pak. Apa yang akan Mama lakukan, Pak? Terus teranggah. Papa sama Sveli nggak tahu. Mama kamu cuma minta mengumpulkan kalian di sini. Mama pasti merasa tertekan banget kehilangan semuanya. Perusahaan, rumah. Belum lagi... Belum... Tentu dia bisa percaya sama kita semua, kan? Ya, harusnya Mama tahu dong. Kalau ini bakal terjadi. Jadi gimana, Pak? Ini Mama mau bicara atau nggak? Kalau nggak, Radin mau pergi. Pak. Tiara boleh nggak bicara sama Mama? Tiara, sebaiknya jangan dulu. Ini intaminya nggak tepat. Ya. Ya, sayang. Yang Papa bilang itu benar. Lebih baik, kamu jangan terlalu ikut campur urusan Mama, ya. Tapi nggak. Aku kayaknya mesti ngomong nih sama Mama. Tapi buat apa? Kamu percaya sama aku. Aku nggak akan kenapa-kenapa. Aku mesti ngomong sama Mama. Please, berdua aja. Tiara, nanti izinnya. Rangka benar-benar keterlaluan. Dalam kondisi kayak gini, bisa-bisanya dia bawa perempuan itu. Ma. Tiara, boleh masuk? Mau apa kamu ke sini? Masuk rumah ini aja kamu nggak boleh. Apalagi masuk ke kamar saya. Tapi ada hal yang ingin Tiara bicarain sama Mama. Apa yang mau kamu bicarain? Bilang aja. Kamu ngetahuin saya kan? Kamu seneng kan ngeliat kondisi saya seperti ini sekarang? Nggak, Mah. Tiara nggak mungkin bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Apalagi mertua Tiara sendiri. Manis banget mulut kamu. Sayangnya saya nggak percaya ya. Saya yakin di belakang saya, kamu ketawa puas banget. Nggak, Mah. Tiara nggak mungkin melakukan itu. Kalaupun Tiara ingin menjatuhkan Mama, seharusnya Mama sekarang sudah di dalam penjara, bukan di sini. Apa yang terjadi pada ibu selanjutnya? Saya dibawa ke sebuah vila. Walaupun saya nggak tahu itu vilanya ada di mana. Tapi saya sama sekali tidak disakiti. Saya tidak merasa dirugikan. Malah saya dirawat dengan baik oleh mertua saya sendiri. Tapi ibu tahu kan bahwa ibu telah dilaporkan hilang. Dan bisa jadi itu adalah sebuah penculikan. Tapi menurut saya, ini hanya kesalahpahaman. Saya yakin, apa yang dilakukan oleh mertua saya itu demi kebaikan saya sendiri. Agar saya cepat sembuh dan tidak dinyungguk oleh banyak orang. Maaf ya, Mah. Kalau ucapan Tiara bikin Mama tersinggung, cuma Tiara selama ini selalu bersikap baik sama Mama. Tapi Tiara bingung kenapa Mama selalu memusuhi Tiara. Padahal sekarang udah jelaskan, Mah. Tiara menunjukkan kalau Tiara ini adalah menantu yang baik untuk Mama. Dan sekarang Tiara juga berharap kalau Mama juga mau berusaha untuk menjadi mertua yang baik untuk Tiara. Seorang menantu gak akan pernah menyindir mertuanya. Seperti apa yang kamu lakukan sekarang. Maaf ya, Mah. Tiara sama sekali gak ada niatan untuk menyindir Mama sedikitpun. Tiara cuma pengen melihat lebih luas apa yang terjadi dengan keluarga Mama. Tiara melihat Mama itu semakin jauh dengan keluarga sendiri. Dan itu sama sekali bukan karena Tiara, Mah. Menurut Tiara itu karena sikap Mama sendiri. Mah, di depan juga udah ada anak-anak Mama yang sedang menunggu. Mungkin juga ada yang mau pulang. Mama sayangkan sama anak-anak Mama. Tolong jangan sakiti hati anak-anak Mama ya. Permisi, Mah. Di sini, Bu.